Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hi guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alvanob Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian Sebuah tutorial ya Jadi di video kali ini tutorialnya itu adalah Tutorial gimana sih cara Nyimpen video atau pake tempet Capcut tapi gak ada Watermarknya, kenapa aku sangat tertarik Buat kasih tau Tutorial ini guys Karena aku liat di IG, di PSP Di WA temen-temen aku tuh kayak Buat, dia pake tempet Capcut Jeduk-jeduk, tapi masih ada Watermarknya, dan itu sama mengganggu Penglihatanku, dan aku kira kayak Ini gak tau apa memang males Jadi buat kalian yang Masih belum tau cara gimana sih Ngapus Watermark Capcut, kalian bisa banget buat nonton video ini Sampai habis, tolong ya guys, kalian harus Menghapus watermark itu karena mengganggu Penglihatan gitu, jadi video kalian yang Dari estetik menjadi tidak estetik Karena ada si watermarknya tadi Jadi kalian wajib banget Gue nonton video ini Sampai habis wajib Nah jadi seperti biasa Sebelum aku kasih tau Apa sih Gimana sih caranya Aku minta ke kalian semua nih Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di bawah untuk mendukung channel ini Lebih maju lagi Subscribe ya guys, bantu aku menuju 100 ribu subscriber Semoga aja bisa kalian Bantu dengan cara subscribe channel youtube aku Dan jangan lupa juga untuk follow instagramku Dia At renti underscore alfano Misalnya kan kalian mager Gak mager kali Ngetik renti underscore alfano Gak usah khawatir guys Karena di deskripsi Baku udah aku letakin Link instagramku Jadi kalian tinggal klik Kemudian beralih instagramku Di at renti underscore alfano Jadi ini dia Cara untuk menghapus watermark Dari aplikasi Capcut Kalian bisa banget buat Ikuti cara ini ya guys Dan ini sangat manjur Jadi kalian Wajib nonton gitu Jadi ini dia Caranya Salam job ya Nah guys Disini kalian bisa banget Buat download aplikasi Capcut Terlebih dahulu ya Buat ngetesnya Nah disini Karena aku udah punya Dan aku gak mau update Aku langsung aja Buka aplikasi Capcutnya Nah guys Disini Karena aku mau ngasih tau Kalian gimana sih Cara ngilanginya Pastinya kita buatnya Dari template ya guys Nah disini Tinggal pilih satu aja Template Nanti ini sebagai contoh aja ya Misalnya ini yang paling pertama Kalau aku ngechat kamu Ada yang marah gak Gitu kan Kita buat dulu Pake si trend ini ya guys Buat Buat apa ya Ngasih tau ke kalian Misalnya ini Asal-asal aja ya Putonya Nah guys Pokoknya kayak gitu Ini Kan itu Kalian bisa lihat Sendiri Disini tuh Masih ada Templatenya ya Capcut Nanti kalian klik aja Export Ini yang pojok nih Bacaannya export Terus disini ada dua pilihan Export tanpa tanda air Atau export guys Nah disini Yang pastinya Kalau mau ngilangi template Kalian klik aja Export Export Tanpa tanda air Terus yang ada logo TikToknya Nanti kita bakalan Beralih ke TikTok ya Jangan klik yang export Karena itu bakalan Buat video kita Tetap ada logo Capcutnya Jadi disini pilihan Jadi disini pilihan yang pertama Export tanpa tanda air Yang ada logo TikToknya Itu ada bacaan Beralih otomatis ke TikTok Dan kita tuh Disuruh nunggu Sampai 100% Nah guys ini Otomatis dia ya Beralih ke TikTok Supaya logonya Ilang gitu Nanti bakalan Langsung kesimpan Ke galeri video kita Kok Memang exportnya itu Agak lama ya Karena hp aku yang udah Nge-lag Mungkin kalau di hp kalian Apalagi buat yang Hp-nya baru Itu bakalan Lebih cepat Nah guys Disini kalian gak perlu Gak perlu ngapa-ngapain lagi Tinggal buang aja Kayak ininya Biar kalian bisa lihat Kalau itu tuh Sudah kesimpan ke galeri Gitu hp-nya Eh videonya Video yang tadi Maaf ya guys Nge-lag Karena memang Hp- aku seperti itu Jadi kalian harus Sangat maklum Dengan hp-ku Nah disini Langsung aja Klik di video Tuh Ini dia videonya Yang tadi guys Udah kesimpan kan Jadi gampang banget Nah guys Jadi itu dia tadi Caranya Semoga manjur Di kalian Karena cara itu Gampang banget Dan gak Gak ribet gitu Jadi kalian wajib banget Buat menghapus Template yang ada Watermark cap card-nya itu ya Karena itu Itu membuat video kalian Yang dari estetik Jadi gak estetik loh Seperti yang udah aku bilang tadi Jadi segitu aja Video dari aku Semoga kalian suka ya Kalau kalian ada saran konten Request konten Boleh banget Dibuat komen aja Di bawah Karena aku bingung banget Mau kasih tau kalian Konten apa lagi guys Jadi aku sangat membutuhkan Komen dari kalian semua Jadi segitu aja Video dari aku Bye bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya